Korea Utara telah menembakkan sedikitnya satu rudal balistik pada Senin 18 Desember 2023 waktu setempat. Peluncuran rudal balistik ini terjadi beberapa jam setelah peluncuran rudal jarak pendek pada Minggu 17 Desember 2023 malam waktu setempat. Peristiwa ini diungkapkan oleh Kepala Staff Gabungan Seoul Korea Selatan dan Kementerian Pertahanan Jepang. Korsal mengungkapkan bahwa rudal tersebut ditembakkan dari Pyongyang dan diperkirakan merupakan serangan jarak jauh. Sementara Jepang memperkirakan bahwa rudal tersebut adalah jenis rudal balistik antarbenua. Momen peluncuran rudal berturut-turut itu juga terjadi setelah Korut mengutuk peningkatan hubungan militer antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Terlebih, Korsal telah mendatangkan kapal selam yang dianggap Korut sama dengan latihan perang nuklir. Selain itu, peluncuran rudal ini menyusul peringatan dari pejabat di Seoul dan Tokyo bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan uji coba rudal pada bulan ini. Pada saat yang sama, Pyongyang juga tengah memperingati hari kematian ayah Kim Jong-un, yakni Kim Jong-il, yang meninggal pada 17 Desember 2011. Seorang jubir Kementerian Pertahanan Korut pun mengecam rencana sekutu untuk memperluas latihan militer gabungan tahunan pada tahun depan. Latihan tersebut mencakup latihan operasi nuklir sekaligus sebagai tindakan pencegahan dan tindakan balasan yang mematikan. Di sisi lain, aktivitas rudal balistik Korea Utara telah dilarang oleh PBB. Namun, Korut bersikeras bahwa hal tersebut merupakan hak kedaulatannya untuk membela diri. Bahkan, pada tahun lalu Korut mendeklarasikan dirinya sebagai negara dengan kekuatan nuklir yang tak dapat diubah. Korut juga berulang kali menyatakan bahwa mereka tak akan pernah menghentikan program nuklirnya yang dianggap penting untuk bertahan hidup. Selain itu, Amerika Serikat dan sekutu pun telah menyatakan prihatin soal kerjasama militer antara Korut dan Rusia. Sebab, mereka khawatir jika Korut menyediakan amunisi persenjataan untuk membantu Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Terima kasih telah menonton!